Fakta warung kopi Kloto Cisarua, bisnis sederhana Titik Suwarto dibuka oleh Prabowo Subianto. Dilansir dari suara.com, Titik Suwarto mempunyai sejumlah bisnis kuliner yang menarik perhatian. Salah satunya warung kopi Kloto Cisarua yang berada di Bogor. Nah, berikut ini fakta warung kopi Kloto Cisarua milik mantan istri Prabowo Subianto ini. Mulai dari harga menu hingga review di Google Maps. Diketahui warung kopi Kloto Cisarua ini merupakan cabang kopi Kloto Cisarua Yogyakarta. Warung kopi ini sangat populer di berbagai kelangan dan selalu ramai pengunjung baik saat weekend maupun weekend style. Ada beberapa fakta warung kopi Kloto Cisarua yang menarik untuk diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, simak berikut ini beberapa faktanya. Mulai dari harga menu hingga review di Google Maps yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, bisnis Titik Suwarto. Warung kopi Kloto Cisarua milik Titik Suwarto ini merupakan warung kopi Kloto asli cabang warung kopi Kloto Jalan Kaliurang Yogyakarta. Warung kopi ini resmi dibuka untuk umum pada 22 Januari 2022 lalu. Menariknya, dalam pembukaan bisnis kuliner ini, Titik meminta Prabowo Subianto sebagai orang yang meresmikan. Terlihat dalam salah satu foto, Prabowo memberikan tanda tangan di atas sebuah papan yang menunjukkan dibukanya warung kopi Kloto ini. Doa dan syukuran akan dibukanya warung kopi Kloto at Cisarua yang dihadiri oleh Pak PS Tulis Titik. Halo sahabat warganet, mohon doanya agar usaha saya buka warung laris manis. Warung kopi Kloto ini asli cabang dari warung kopi Kloto yang ada di Jalan Kaliurang Jogja. Menyajikan masakan Jawa rumahan seperti aneka lodeh yang sedap karena dimasak menggunakan kayu bakar. Ada telur dadar, krispi, ikan pindang goreng, dan lain-lain. Imbuhnya kembali. Warung kopi Kloto yang berada di Jalan Puncak, kilometer 7,9 Cisarua ini menyajikan makanan dengan sistem perasmanan. Jadi setiap pengunjung yang datang bisa mengambil sendiri makanannya yang diinginkan. Yang kedua, harga menu warung kopi Kloto Cisarua. Warung kopi Kloto Cisarua ini menyajikan masakan Jawa khas rumahan yang begitu menggugah selera. Ada pun menu-menu yang tersedia seperti aneka lodeh yang dimasak menggunakan kayu bakar. Selain itu, ada juga telur dadar krispi, ikan pindang goreng, dan menu-menu lainnya. Untuk minumannya, ada widang jahe serai, teh tubruk dengan aroma teh jawa wangi, dan menu minuman lainnya. Untuk harga menu-menu yang tersedia cukup ramah di kantor, Ada pun untuk harga kopi Kloto yaitu Rp14.000 per gelas, pisang goreng Rp15.000 per porsi, telur krispi lima beras Rp15.000 per porsi, tempe bacem Rp8.000 per pcs, dan tau bacem Rp4.500 per pcs. Selain itu, ada juga menu paketan, salah satunya paket nasi plus aneka lodeh dan salt yang dibanderol Rp57.000 per dua porsi. Harga menu-menu yang disebutkan tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, review di Google Maps. Warung Kopi Kloto Cisarwa ini memiliki review di Google Maps dengan nilai 4,4 bintang dan Rp3.696 ulasan. Rata-ratanya reviewnya bagus seperti beberapa review warganet berikut ini. Dengan konsep ada jauh yang ketang, ditambah menu gudek yang lezat di lidah. Ingat seher lode istara yang dulu ada dijual di daerah taman mini. Nasi lodeh telur dadar, pisang goreng, mendoan kopi klotok, teh enak semua. Demikian ulasimu. Demikian ulasan mengenai fakta warung Kopi Kloto Cisarwa mulai dari bisnis.swarto, harga menu dan review di Google Maps. Semoga informasi ini bermanfaat ya gengs. Itu mengingatkan saya pada almarhum ibu saya, suka bikin, bikin itu, lodeh terubuk itu. Jadi kalau yang orang-orang tunggu pasti tahu itu terubuk apa gitu ya. Jadi kenapa enggak ya kita ini coba cari-cari, memang susah ya, musiman juga gitu. Jadi kita tepe benguk juga gitu. Itu katorik ibu juga? Kalau ibu saya, jadi itu. Di sini ada spesiality-nya, lodeh ceker terubuk. Terubuk itu, pengang tebuk. Ya kebetulan waktu itu saya jalan-jalan ke Jogja ya. Terus makan, mampir ke Kopi Klotok. Dan saya jatuh cinta dengan makanannya gitu. Lodeh ya, lodeh itu masakan ibu saya sehari-hari. Ibu saya kalau setiap weekend bikin lodeh tempe. Bisa-bisa banyak gitu sama si pemiliknya itu. Aku gimana ya kalau minta di Jakarta dan sebagainya gitu. Supaya orang-orang di Jakarta, di Jakarta ini bisa jauh-jauh ke Jogja. Tapi bisa merasakan enaknya lodeh, perumahan, ala Kopi Klotok. Saya kerjain sendiri, nggak pakai arsitek, nggak pakai kontraktor. Saya merangkap jadi mandor. Jadi tukang batu. Ini tukangnya semuanya saya kerja segini. Selamat menikmati.